Hanya kamu, Lin Suan mencibir, kamu tidak menyerangku di Menara Bango Putih karena kamu takut padaku. Apakah kamu pikir kamu sepadan denganku sekarang setelah kamu memanggil lebih dari sepuluh pembantu? Saat dia berkata demikian, bahkan ke sepuluh pemburu itu pun tercengang. Orang yang berani sekali, berani menantang Bai Zen. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Wajah Bai Zen menjadi gelap. Nak, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya berharap kau mati. Nalan Liang berdiri dan berteriak. Kultifasimu belum mencapai tahap tengah Saint King Realm. Bahkan jika para penantang ingin menyerang, kau tidak bisa. Kau telah melanggar aturan. Memang, kultifasi Bai Zen berada pada tahap akhir alam Raja Suci. Dia seharusnya tidak datang ke gerbang kedua. Bai Zen mencibir, kamu bicara padaku tentang aturan, akulah aturannya. Aku bisa mengubahnya kapan saja. Apa kamu tidak senang? Kata-kata yang kuat sekali. Nalan Liang dan yang lainnya menggertakkan gigi. Sialan. Lin Suan mencibir. Sungguh mengecewakan. Jadi ini Sekte Jalan Sejati. Saya pikir Sekte Jalan Sejati merupakan warisan kuno. Para jenius di dalam semuanya berada pada puncak dunia. Siapa sangka ada sampah seperti kamu? Jika Sekte Jalan Sejati dipenuhi orang-orang seperti Anda, saya rasa saya tidak perlu bergabung. Apa katamu? Bai Zen sangat marah. Sekte Jalan Sejati bukanlah sesuatu yang dapat kau komentari. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Anda dapat mencoba dan melihat apakah Anda bisa melakukannya. Ekspresi Lin Suan dingin. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan senjata di sini, lalu kenapa? Lan Zayu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kakak Senior Bai Zen, memang melanggar aturan jika kamu menyerang. Biarkan para pemburu di belakangmu yang melakukannya. Saudari Zayu, jangan takut. Aku yang bertanggung jawab di sini. Bai Zen tersenyum. Namun, Lan Zayu malah semakin mengernyit. Sekte Jalan Sejati punya aturannya sendiri. Aku tidak ingin melanggarnya karena aku. Kurasa kakakku tidak ingin ini terjadi dalam ujian yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ini sampai tersebar, nanti reputasi kakakku jelek. Sialan, ekspresi Bai Zen dingin. Lan Zayu ini benar-benar idiot. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau bukan karena kakaknya bernama Lan Zilu, dia tidak akan peduli padanya. Memikirkan hal ini, dia mendemus dingin. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan bergerak. Akan tetapi, kesepuluh pemburu ini semuanya berada pada tahap awal alam Raja Suci. Biarkan mereka melakukannya. Bai Zen melambaikan tangannya dan mencibir. Pergi dan kalahkan dia. Kesepuluh pemburu itu berdiri di kehampaan, dan suasananya sangat tegang. Namun, yang mengejutkan adalah kesepuluh dari mereka tidak menyerang bersama-sama. Sebaliknya, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Wajah Bai Zen menjadi muram dan dia berkata dengan dingin, Ku bilang mari kita serang bersama, kau tidak mendengarku. Pemburu yang keluar mengenakan topeng. Dia berkata dengan dingin, Kakak senior Bai Zen, aturan para pemburu adalah bertarung satu lawan satu, bukan serangan kelompok. Sebagai seorang jenius, saya punya harga diri sendiri. Saya harap kakak senior Bai Zen tidak akan mempersulit kita. Benar sekali, kakak senior Bai Zen berharap kamu akan bertindak sesuai aturan. Sembilan pemburu di belakangnya juga berbicara dengan dingin. Wajah Bai Zen sehitam dasar panci. Sialan, orang-orang ini benar-benar berani membantahnya. Dia marah sekali. Nalan Liang juga tercengang. Sial, apa yang terjadi? Namun, kodok itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini benar-benar tamparan di wajah. Tampaknya hanya kamu yang hina dan tak tahu malu di Sekte Jalan Sejati. Yang lain normal saja. Lin Suan juga tertawa dan mengangguk. Sekte Jalan Sejati memang warisan kuno. Aku menarik kembali kata-kataku sebelumnya. Semua jenius papan atas ini memiliki harga diri mereka sendiri. Fakta bahwa mereka dapat masuk ke Sekte Jalan Sejati berarti bahwa mereka telah melampaui sebagian besar jenius lainnya. Akankah mereka bergabung untuk menghadapi Sein King tingkat menengah? Mereka merasa jijik dalam hati. Namun, ini juga memberi Lin Suan kesempatan. Bai Zen menggertakkan giginya. Banyak hal bodoh. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dengan dingin. Pemburu pertama keluar dan berkata, Kamu bisa menyerang. Ledakan. Lin Suan meninju keluar, dan seolah-olah ada matahari yang berputar di antara langit dan bumi. Api suci yang mengerikan itu menyapu sembilan langit. Semua orang merasakan gelombang panas, seolah-olah tubuh mereka akan meleleh. Lan Zayu mengerutkan kening. Orang ini memang kuat. Dia benar-benar bisa menahan esnya. Pupil mata si pemburu juga mengecil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan seekor elang dewa menukik ke bawah. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan langit dan bumi berguncang. Sang pemburu mundur, dan retakan tak berujung muncul di tubuhnya. Ia berhenti di sana dengan rasa tak percaya. Setelah beberapa saat, ia mendesah. Kamu benar-benar kuat. Aku bukan lawanmu. Sembilan pemburu di belakangnya juga terkejut. Kekuatan pukulan ini membuat rambut mereka berdiri tegak. Seketika, ketujuh pemburu itu menggelengkan kepala. Kita juga bukan lawannya. Kekuatan mereka sama dengan pemburu pertama, atau setidaknya tidak jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak dapat menahan pukulan ini. Hanya dua mata pemburu yang berkedip. Salah satu dari mereka melangkah keluar dan berkata, biar aku coba. Sekarang, mereka tidak lagi berada di sini untuk berburu. Sebaliknya, mereka berada di sini untuk menantang. Lin Suan mengangguk. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan menggunakan segel penguasa manusia. Seolah-olah seorang kaisar surgawi telah keluar. Sangat mengerikan. Pupil mata si pemburu mengecil. Kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari pukulan sebelumnya. Tinju Dewa Tianluo. Dia tidak berani ceroboh. Dia menggunakan teknik terkuatnya. Keduanya bertabrakan. Sang pemburu melesat keluar dan menghantam pegunungan yang tak berujung. Dia bangkit dari reruntuhan dan meludahkan beberapa tetes darah. Dia sungguh kuat. Untuk bisa menjadi seorang pemburu, dia sangat kuat di Sekte Tao. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Lin Suan. Pemburu terakhir juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak perlu bertarung. Aku bukan lawannya. Dengan bakatmu, meskipun kau tidak bisa menjadi yang pertama di tahap tengah alam Raja Suci, kepasti berada di tiga besar. Mereka malu dengan rendahnya harga diri mereka. Kesepuluh pemburu itu mengaku kalah. Lan Zayu terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia mengerutkan keningnya rat-rat. Awalnya dia mengira bahwa dialah orang pertama yang mengikuti ujian, tetapi sekarang tampaknya dia mungkin bukan yang pertama. Tria muda di depannya membuatnya merasakan tekanan besar. Tekanan itu sama seperti yang diberikan kakaknya saat itu. Ekspresi Bai Zen berubah makin jelek. Berengsek. Dia mengatupkan giginya kuat-kuat hingga hampir patah. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mengakui kekalahan semudah itu di hadapan sepuluh pemburu. Sekalipun lawannya kuat, jika mereka bersepuluh menyerang bersama-sama, mereka pasti menang. Tetapi keempat belas orang itu tidak mendengarkannya sama sekali. Sungguh kebanggaan yang menggelikan. Dia mengutup dalam hatinya. Baiklah, hanya kamu yang tersisa. Lin Xuan menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bai Zen, lakukan saja sendiri. Bai Zen tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan ekspresi Lan Zayu pun berubah. Menurutnya, mengalahkan sepuluh pemburu sudah cukup untuk lulus ujian. Tetapi pihak lain masih ingin menantang Bai Zen. Bai Zen bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para pemburu ini. Mungkin bahkan sepuluh pemburu yang digabung tidak akan sebanding dengan Bai Zen. Bai Zen mencibir, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Baiklah, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya seketika. 4762 Naga merah mencibir. Kau terlalu banyak berpikir. Tekan kultifasimu dan bertarunglah di level yang sama. Tekan kultifasimu. Ekspresi Bai Zen berubah jelek setelah mendengar itu. Kultifasi adalah kelebihannya. Meskipun dia hanya Saint King tahap akhir, dengan kekuatannya, membunuh Saint King tahap puncak adalah hal yang mudah. Ini adalah metode seorang jenius. Namun, jika dia menekan kultifasinya, dia tidak akan memiliki banyak keuntungan dibandingkan pihak lain. Sekalipun dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang sulit, jadi dia tidak bersedia. Katak itu mencibir. Kenapa tidak? Jika kamu menekan kultifasimu, aku hanya akan menggunakan satu tangan. Lin Suan juga tertawa. Jika kamu bahkan tidak berani bertarung di level yang sama, bagaimana kamu bisa menyebut dirimu seorang jenius? Apakah Istana Naga dipenuhi sampah seperti ini? Pada saat ini, Lan Zayu menatap ke arah pihak lain. Kesepuluh pemburu itu juga menatap Bai Zen dengan sedikit keraguan di mata mereka. Bai Zen tidak berani. Sialan, apakah mereka semua meremehkanku? Bai Zen marah. Bocah, kalau kau mau mati, aku akan menuruti keinginanmu. Jadi bagaimana jika kamu menekan kultifasimu? Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk beberapa prasasti untuk menekan kultifasinya ke Saint King tingkat menengah. Kemudian dia meraung dan bergegas menuju Lin Suan. Kau benar-benar berani melawan aku. Sepertinya kamu tidak terlalu pintar. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku di level yang sama? Lin Suan mencibir dan menyerang dengan telapak tangannya. Gunung Iblis Primordial jatuh dari langit. Pada saat yang sama, dia berkata, belum lagi menekan kultifasimu, bahkan jika kamu berada di puncak, kamu tidak dapat mengalahkanku. Ledakan. Bai Zen meraung dan membelah langit dengan telapak tangannya. Dia benar-benar menghancurkan Gunung Iblis Purba. Dapat dilihat bahwa meskipun dia menekan kultifasinya, dia masih merupakan eksistensi teratas. Tetapi sangat disayangkan bahwa metode Lin Suan berada di luar imajinasinya. Lin Suan memadatkan Ki Yin dan Yang di tangannya, membentuk diagram Taiji dan menyerang. Pupil mata Bai Zen mengecil. Dia terlalu terkejut dengan hukum Yin dan Yang. Kun Pengzi mengolah hukum semacam ini, jadi dia secara alami tahu betapa mengerikannya hukum Yin dan Yang. Dia tidak berani ceroboh. Sambil meraung, rambut hitamnya menari liar. Tatapannya seperti pisau saat dia membelah langit. Dia menebas ke depan, dan cahaya pedang menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Dimanapun ia lewat, hukum menghancurkan segalanya. Cahaya pedang yang mengejutkan. Bertabrakan dengan diagram Taiji, energi Yin Yang yang disebarkan oleh diagram Yin yang terlalu mengerikan. Energi Yin yang berputar dan menghancurkan segalanya. Pedang yang mengguncang dunia telah hancur. Diagram Yin yang memotong salah satu lengan Bai Zen. Bai Zen mundur sambil memegangi lukanya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sial, bagaimana dia bisa begitu berani? Kesepuluh pemburu itu berseru. Keringat dingin menetes dari dahinya. Pihak lain memiliki teknik yang sangat mengerikan. Sebelumnya, mereka telah mengalahkan pihak lain dengan satu gerakan. Sekarang, tampaknya bahkan jika mereka bersepuluh menyerang bersama, mereka tidak akan dapat mengalahkan pihak lain. Kau sungguh lemah. Kau bukan tandinganku. Lin Suan menarik diagram Yin yang dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Katanya, Ruzi Long, aku serahkan padamu. Naga merah berjalan keluar dan tersenyum. Baiklah, aku akan memberinya pelajaran. Dia menatap lawan bicaranya dan melambaikan tangannya. Lakukan sekuat tenaga dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Berengsek. Baizen berteriak dengan marah. Lengannya yang patah telah pulih, dan wajahnya sangat ganas. Membunuh. Sambil meraung, dia menyerbu keluar. Anjing Lautrok. Telapak tangannya membentuk jejak, membentuk Peng yang agung. Ini adalah jenis jejak dao yang ekstrim. Jejak itu berkedip-kedip dengan cahaya, menerangi langit dan bumi. 1. Peng besar turun dari langit. Kekuatannya sebanding dengan segel penguasa manusia. Tampaknya fondasi sekte dao memang kuat. Naga merah mendengus dingin. 8 serangan naga ilahi. Dia mengayunkan cakar naganya dan menyerang dengan cepat. Seolah-olah seekor naga raksasa telah muncul, menyapu ke segala arah. Dia bertabrakan dengan peng emas. Peng terkoyak oleh naga raksasa itu. Baizen memuntahkan darah dan terbang mundur lagi. Tubuhnya terkoyak menjadi dua. Sampah, dasar sampah. Si naga merah mencibir. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini juga sangat kuat. Kesepuluh pemburu itu tercengang. Lan Zayu juga terkesiap. Baizen sangat marah hingga muntah darah. Sial, bukan saja dia tidak bisa mengalahkan Lin Suan, tetapi dia bahkan tidak bisa mengalahkan ular di sebelahnya. Dia benar-benar marah. Kodok, dia sampah. Aku serahkan dia padamu. Katak itu melompat keluar dan tertawa. Ayo, aku akan mengajarimu cara menjadi manusia. Kau sedang mencari kematian. Mata Baizen merah, dan niat membunuhnya sangat mengejutkan. Bahkan seekor kodok berani melompat keluar saat ini. Katak sialan, mati saja. Pedang iblis kegelapan. Langit dan bumi menjadi gelap. Aura yang mengerikan meletus. Pedang ini dapat menembus jiwa seseorang. Lin Suan mengerutkan kening. Orang ini benar-benar menggunakan seni bela diri yang sangat beracun. Katak itu mencibir. Bermain racun denganku. Aku leluhurmu. Perhatikan aku. Kodok, teknik menamparkan wajah besar. Tubuh kodok itu dengan cepat menyusut hingga menjadi sekecil semut. Ia berhasil menghindari bilah pedang yang mematikan itu. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya terus membesar. Seolah-olah telah berubah menjadi dua gunung. Ia menyerang dari kiri dan kanan, menamparkan wajah Baizen. Ledakan, ledakan. Dunia berguncang. Wajah Baizen hancur, dan giginya beterbangan ke tanah. Ah! Baizen menjadi gila. Asap keluar dari tubuhnya. Organ-organ dalamnya hampir meledak. Aura iblis di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Kegelapan menemaninya seolah-olah dia akan bangkit kembali. Dalam sekejap, auranya meledak dan menembus segel. Dia memulihkan kultifasi Sein King tahap akhir. Semut sialan, aku akan membunuhmu. Katak itu segera mundur dan menjauh. Apa? Apakah anda merusak segelnya? Jadi anda tidak bisa mengalahkan saya sama sekali. Bagaimana orang seperti anda bisa menjadi jenius? Menurutku, lebih baik kau kusebut sampah. Naga merah mencibir. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkan kami hanya karena kau telah menghancurkan segel dan memulihkan kultifasimu? Karena anda tidak mengikuti aturan, jangan salahkan kami karena bergabung. Lin Suan juga berjalan mendekat. Mereka bertiga menatap Baizen. Aura langit dan bumi terus meledak. Kesepuluh pemburu itu merasa bulu kuduk mereka berdiri. Betapa mengerikannya jika tiga jenius teratas menyerang pada saat yang sama. Mereka semua khawatir pada Baizen. Di gunung kuno Sekte Dao, wajah semua orang berubah jelek. Baizen berasal dari Istana Naga. Sekarang, dia ditampar di wajahnya. Dia dikalahkan oleh tiga orang. Ini bukan hanya tamparan di wajah pihak lain. Istana Naga juga merasa malu. Lan Zilu mendengus. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah formasi muncul di samping mereka. Tubuh mereka menghilang ke dalam lembah. Di tempat pelatihan. Aura Baizen sangat berat. Hari ini, dia harus membunuh mereka bertiga apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, kekosongan itu retak dan terdengar suara dingin. Hal yang tak tahu malu, hentikan. Tubuh Baizen bergetar saat mendengar suara itu. Lan Zayu juga berseru, saudara. Beberapa sosok turun dari langit. Sosok yang berdiri di depan mengenakan baju besi biru dan tampak sangat gagah berani. Auranya sangat mengerikan. Meskipun dia adalah Raja Saga tahap akhir, dia jauh lebih kuat dari Baizen. Bahkan alis lin suan pun berkerut erat. Orang ini sangat kuat. Baizen berkata, Kakak senior Zilu, beri aku kesempatan. Aku pasti bisa membunuh mereka bertiga. Hal yang tidak berguna, tidakkah kamu tahu bagaimana cara bertobat? Kembalilah dan renungkan kesalahan Anda. Segala sesuatunya direncanakan oleh Baizen. Namun orang misterius, Si Chang Feng, dan anggota sekte pedang langit lainnya bergabung untuk menyerang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian mereka menyerang empat pemburu lainnya, namun tetap saja tidak ada gunanya. Pada akhirnya, sepuluh pemburu dan Baizen semuanya dikalahkan. Sekarang, Baizen masih ingin menyerang. Jika Baizen menggunakan kekuatan aslinya dan dikalahkan oleh mereka bertiga, istana naga akan kehilangan muka. 4763 Baizen menggertakan giginya, tetapi dia tidak punya pilihan. Di hadapan Lan Zilu, dia hanya bisa menundukkan kepala dan berbalik, menatap Lin Suan dan yang lainnya. Bocah, kau beruntung kali ini. Tapi saat kau memasuki sekte, aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Mendengar ancaman ini, Lin Suan dan yang lainnya mencibir. Seorang pecundang tidak perlu ditakuti. Lalu Baizen pergi. Kesepuluh pemburu itu pergi. Lan Zilu menatap Lin Suan dan yang lainnya dengan saksama, lalu menghilang juga. Ujian terus berlanjut, hanya tersisa satu ujian terakhir. Yaitu menaiki stairway to heaven dan menyelesaikan ujian. Tekanan di stairway sangatlah kuat. Namun bagi Lin Suan dan yang lainnya, itu bukan masalah. Nalan Liang, di sisi lain, merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Ia merasa seperti semua tulang di tubuhnya akan patah. Namun untungnya, Katak dan Naga Merah membantunya menahan sebagian tekanan. Mereka berempat akhirnya berhasil menaiki tangga menuju surga. Mereka lulus ujian. Di sisi lain, Lan Zayu juga meninggal. Selain dia, ada orang lain. Tubuh orang ini seperti mimpi dan sangat misterius. Jiwa yang menakutkan itu membuat kulit kepala orang-orang merinding. Penampilannya membuat Naga Merah dan yang lainnya mengerutkan kening. Bocah, ini serigala pemakan mimpi. Dia pernah menyerang kita sebelumnya. Jiwanya sangat menakutkan. Lin Suan terkejut. Ia menatap ke arah pihak lain. Ia tidak menyangka bahwa selain Lan Zayu, ada Tian Xiao tingkat atas lainnya. Serigala pemakan mimpi juga melihat ke arah Lin Suan. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan betapa kuatnya dia. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Matanya bersinar dengan cahaya yang menerawang. Lin Suan merasakan tekanan pada jiwanya. Dia mendengus. Cahaya kemasan meledak di matanya, dan gelembung mimpi pihak lain meledak. Serigala pemakan mimpi terkejut. Untuk dapat menghancurkan jiwanya yang penuh mimpi, tampaknya pihak lain bukanlah orang yang sederhana. Dia mungkin mengembangkan teknik mata lainnya. Menarik. Siapa namamu? Lin Suan. Lin Suan, benar. Bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Kamu pantas mendapatkan perhatian khusus dariku. Setelah memasuki sekte, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertarung. Kelompok Lin Suan yang beranggotakan empat orang, Serigala pemakan mimpi, dan Lan Zayu. Total ada enam orang yang lulus ujian. Yang lainnya semuanya gagal. Beberapa di antara mereka langsung tersingkir, sementara yang lainnya terbunuh dan meninggal di dalam. Hanya enam dari seribu orang yang lulus. Itu sungguh terlalu sedikit. Katak itu berseru. Nalan Liang berkata, Tidak, itu sudah cukup. Dulu, paling banyak satu atau dua orang yang lulus ujian. Pada hari baik, hanya akan ada tiga atau empat orang. Kali ini, jumlahnya berkali-kali lipat. Memang, Lin Suan, Si Katak, dan Naga Merah telah bergabung untuk membantu Nalan Liang. Itulah sebabnya jumlah orang bertambah banyak. Namun, meski demikian, hanya enam orang yang bergabung. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa sulitnya memasuki Sekte Dao. Setelah ujian, mereka keluar dari pintu kedua. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Dao lainnya juga muncul. Benar saja, paling banyak ada empat orang, dan paling sedikit hanya satu orang. Faktanya, tidak ada satu orang pun dari Sekte Daois di tahap awal alam Raja Bijak yang berhasil. Mereka yang berhasil berdiri di langit dan mendapat perhatian dari halayak. Banyak orang melihat ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Kemudian, mereka berseru, Ya Tuhan, lihat, bukankah itu bocah sombong? Dia sebenarnya berhasil. Bukankah dia menyinggung istana naga dan tidak menjadi sasaran? Apa yang sedang terjadi? Peringkatnya lebih tinggi dari Lan Zayu. Semua orang menoleh dan terkejut. Tempat pertama sebenarnya adalah Lin Suan dan bukan Lan Zayu. Ini tidak dapat dipercaya. Pria berjubah biru yang sombong dan yang lainnya menatap Lin Suan dengan ketakutan. Sebelumnya, mereka bahkan mengejek Lin Suan. Tetapi sekarang, mereka tidak sabar untuk melarikan diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hanya sedikit sekali orang yang tereliminasi dari pintu kedua. Bagaimana dengan yang lainnya? Mungkinkah mereka semua tewas di sana? Memikirkan hal ini, mereka menjadi gila. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Pada saat ini, Lan Zilu dan yang lainnya muncul lagi. Mereka berkata dengan dingin, ujian Sekte Dao telah berakhir. Semuanya, kembalilah tahun depan. Adapun mereka yang tidak lulus kali ini, mereka baru dapat mengikuti ujian tahun berikutnya. Setelah berbicara, dia menatap Lin Suan dan yang lainnya dan berkata, kalian bisa bergabung dengan Sekte Dao jika kalian lulus. Segera, dia membawa Lin Suan dan yang lainnya masuk ke dalam. Mereka akhirnya memasuki Sekte Dao. Sekte Dao adalah tempat di mana energi spiritual dan jalan agung saling terkait. Sekte ini sangat menakutkan dan jauh lebih kuat daripada dunia luar. Itu bahkan lebih mengerikan daripada klan leluhur pada umumnya. Tidak heran itu adalah warisan kuno. Setelah masuk, para murid Sekte Dao datang menyambut mereka. Mereka membawa Lin Suan dan yang lainnya ke tempat yang berbeda. Serigala pemakan mimpi segera pergi bersama orang ini. Adapun Lan Zayu, ia pergi bersama saudaranya, Lan Zilu. Saat dia pergi, Lan Zayu menoleh ke arah Lin Suan dan berkata dengan dingin, Maafkan aku. Kali ini, peringkatku lebih rendah darimu. Bukan berarti aku tidak sebaik dirimu. Itu karena aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Mari kita bertemu di Stars Ranking. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di sisi Lin Suan, seorang pemuda menuntun Lin Suan dan yang lainnya ke arah lain. Mereka mendarat di sebuah pegunungan dan ada sebuah halaman di dalamnya. Kelihatannya sangat sepi. Lin Suan sedikit mengernyit. Naga merah juga berkata, apakah ini tempat tinggal manusia? Tria muda itu mendengus. Apa, kamu tidak suka tempat ini? Lalu kamu bisa menemukan tempatmu sendiri. Setelah berbicara, dia mencibir dan berbalik untuk pergi. Naga merah itu marah sekali. Berhenti, bicaralah dengan jelas. Apakah ada yang mencoba menyakiti kita? Sungguh lelucon. Di tempat seperti Sekte Dao, bahkan murid biasa memiliki banyak sumber daya. Mereka bahkan lebih baik daripada pemimpin klan dari klan lain. Tetapi sekarang, apa yang mereka terima tidaklah cukup. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Apa, beranikah kau melawanku? Sepertinya aku harus memberi kalian pelajaran, adik-adik. Pemuda itu mencibir dan menunjuk dengan jarinya. Jari kematian. Pohon-pohon di sekitarnya cepat layu. Telapak transformasi surga. Naga merah itu menamparkan. Cakar naganya berubah menjadi langit dan mematahkan jari pemuda itu. Pemuda itu mundur dengan ekspresi jelek. Sialan. Kok dia bisa sekuat itu? Apa? Kamu terkejut. Kau bawahan istana naga, kan? Tidak adakah seorangpun yang menceritakan kepadamu apa yang terjadi di lapangan percobaan? Kau ingin melawan kami? Katak itu berjalan mendekat dan tertawa. Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu melakukan ini. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pemuda itu masih ingin melawan. Lin Suan mengayunkan pedang mencapai dunia dan menyelimutinya. Beberapa di antara mereka menyerang dan memukul pemuda itu hingga kepalanya seperti babi. Pemuda itu hampir menangis. Dia belum pernah melihat pendatang baru yang begitu mengerikan. Tidakkah kau tahu bahwa kau tidak bisa begitu saja menyerang sesama muridmu di Sekte Dao? Kau telah melanggar aturan. Kau akan mati dengan mengerikan. Begitu dia selesai berteriak, Lin Suan menendangnya dan hampir mematahkan giginya. Kaulah yang pertama kali membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Kami hanya dipaksa untuk melawan. Bahkan jika para tetua mengetahuinya, kami benar. Juga, apakah kau pikir istana naga akan peduli dengan nyawamu demi reputasi mereka? 4764 Mendengar ini, ekspresi pemuda itu menjadi sangat buruk. Dia sama sekali tidak cocok untuk orang-orang ini. Selain itu, cara-cara orang ini membuatnya terombang ambing antara hidup dan mati. Akhirnya, ia memohon belas kasihan. Tolong biarkan aku pergi, aku hanya mengikuti perintah. Kakak senior Bai Zen lah yang menyuruhku memperlakukanmu seperti ini. Bai Zen. Mendengar nama itu, wajah segelintir orang menjadi muram. Dia lagi, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Di mana Bai Zen itu? Memimpin jalan, Lin Suan mendengus dingin. Pemuda itu terkejut. Kau ingin pergi ke kediaman kakak senior Bai Zen? Dia benar-benar sangat terkejut. Mengapa saya tidak memimpin jalan? Kalau begitu jangan salahkan aku karena mengambil jiwamu. Mata Lin Suan berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Pemuda itu merasakan tekanan jiwa yang besar, seolah-olah jiwanya akan terbelah. Jangan lakukan itu, aku akan memimpin jalan. Dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan. Naga merah dan katak menggunakan hukum mereka untuk menyegelnya. Pemuda itu tidak punya pilihan selain terbang maju. Mereka sangat cepat, tetapi Sekte Dao sangat luas. Meski begitu, butuh waktu lama untuk mencapai kediaman Bai Zen. Dalam perjalanan mereka bertemu banyak orang yang sedang bergegas berkumpul. Ketika orang-orang itu melihat ke atas, mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pemuda ini juga seorang ahli di Sekte Dao. Mengapa dia dikurung? Pemuda itu menundukkan kepalanya. Dia bahkan tega mati. Dia mengira bahwa mulai sekarang, dia benar-benar tidak akan punya muka lagi. Lin Suan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia berkata bahwa sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi. Nalan Liang menghampirinya untuk bertanya lalu kembali. Ia berkata bahwa sesuatu yang besar memang telah terjadi. Seseorang ingin menantang seorang ahli peringkat bintang. Siapa itu? Kali ini, bahkan pemuda yang ditekan pun merasa penasaran. Nalan Liang berkata bahwa itu adalah Lan Ziyu. Dia ingin menantang Tai Zhentian, yang berada di peringkat ke-90 dalam peringkat bintang yang baru. Ini tidak mungkin. Pemuda itu meraung gila, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Naga merah menamparnya. Apa katanya? Apa yang sedang terjadi? Apa itu peringkat bintang? Mengapa Anda pikir itu tidak mungkin? Pemuda itu sudah ditekan. Pada saat ini, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Dia berkata, di Sekte Dao, ada tiga peringkat, yaitu peringkat bintang, peringkat Giyok, dan peringkat Suan. Ketiga peringkat tersebut masing-masing berkaitan dengan Raja Suci Tengah, Raja Suci Akhir, dan Raja Suci Puncak. Meskipun Sekte Dao hanya mencari beberapa murid setiap kali, mereka akan merekrut murid baru setiap tahun. Selain itu, Sekte Dao memiliki sejarah yang panjang. Oleh karena itu, banyak orang yang bergabung dengan Sekte Dao. Untuk bisa masuk ke dalam peringkat bintang, seseorang harus menjadi Raja Suci Tengah di Sekte Jalan Sejati dan berada di peringkat seratus teratas. Kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Mustahil bagi pendatang baru untuk berhasil. Hanya dapat dikatakan bahwa ia sedang mencari kematian. Mata Lin Suan berkedip. Tampaknya orang-orang di peringkat bintang semuanya berada di tahap tengah alam Raja Suci. Mereka seharusnya adalah makhluk yang menakutkan. Benar sekali, kata pemuda itu dengan bangga. Mereka yang berada di peringkat bintang semuanya adalah para jenius yang bisa bertarung di atas level mereka. Membunuh Saint King dan Saint King puncak adalah hal yang mudah. Itu sampai pada titik di mana beberapa dari mereka dapat membunuh lebih dari satu orang. Kekuatan macam apa ini? Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan pendatang baru. Ketertarikan Crimson Dragon pun muncul. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Lin Suan mengangguk. Baiklah, tunjukkan jalannya. Pemuda itu hampir menangis. Dia sekarang menjadi tahanan dan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Namun, tantangan ini mungkin akan ditonton oleh banyak orang. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan ditertawakan? Dia ingin mundur, tetapi ketika dia melihat tatapan mata dingin Lin Suan, kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya bisa menahan diri dan terbang maju. Beberapa dari mereka mendarat di puncak gunung. Ada banyak orang berdiri di puncak gunung dan di tanah di sekitarnya. Ada medan perang kuno di depan mereka. Di medan perang, seorang wanita berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Aura dingin di tubuhnya membentuk dunia es. Sungguh aura dingin yang mengerikan. Banyak orang di sekitar terkejut. Pendatang baru ini benar-benar terlalu kuat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak tahu batasnya. Ini adalah Sekte Dao. Itu bukan tempat di mana pendatang baru bisa bersikap kejam. Saya pikir dia akan kalah dalam tiga langkah kali ini. Orang yang berbicara juga seorang pakar di Stars Ranking. Ketika dia mengatakan hal ini, yang lain mengangguk. Peringkat bintang bukanlah sesuatu yang dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pada saat ini, sebuah suara mencibir. Apa yang kamu ketahui? Lan Zayu ini bukan orang biasa. Semua orang menolet dan ingin membantah. Namun, saat mereka melihat orang itu, wajah mereka berubah. Dia berasal dari Istana Naga. Terlebih lagi, dia ada di peringkat Jade. Kekuatannya jauh lebih kuat dari mereka. Pakar di Jade Ranking berkata, Lan Zayu adalah adik perempuan Zilu. Apakah menurutmu bakatnya buruk? Jadi begitulah yang terjadi. Kerumunan menjadi gempar. Tidak heran wanita ini begitu sombong. Dia adalah saudara perempuan Lan Zilu. Lan Zilu adalah salah satu ahli dari Istana Naga. Dia juga ahli dalam peringkat Giok. Dia menduduki peringkat ke-36 di Jade Ranking. Kekuatannya sungguh mengerikan. Mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitar tidak berbicara lagi. Bahkan pakar peringkat bintang yang berbicara sebelumnya segera meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenali Gunung Tai. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ahli di Jade Ranking itu mencibir. Dia berbalik dan terbang menuju puncak gunung. Di sana, Lan Zilu dan orang-orang dari Istana Naga berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka. Sepertinya adik Zilu akan menang kali ini. Salah satu dari mereka tertawa. Orang lain berkata, itu pasti, dia akan menantang peringkat 90. Tidak akan ada yang salah. Saya pikir dengan kekuatannya, ada kemungkinan baginya untuk menantang peringkat ke-80. Setelah pertempuran ini, saya pikir kita bisa membiarkan Zilu datang ke Istana Naga. Lan Zilu menganggupkan kepalanya sedikit. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun dalam pertempuran ini. Kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat sosok-sosok di kejauhan. Orang-orang itu. Dia melihat Lin Suan dan yang lainnya. Orang-orang lain dari Istana Naga juga melihat mereka. Wajah mereka menjadi dingin. Mereka telah melihat semua yang telah dilakukan orang-orang ini melalui formasi susunan. Sungguh mengejutkan. Kakak senior Zilu, apakah Anda ingin saya memberi mereka pelajaran? Lan Zilu berkata, tidak perlu terburu-buru. Kita punya waktu. Jika kita mengambil tindakan sekarang, orang akan berpikir bahwa Istana Naga terlalu pelit. Mereka mengerti. Orang-orang di sekitar tertawa. Mereka akan mengambil tindakan dalam beberapa bulan. Saat itu, semua orang akan melupakan masalah ini. Mereka tidak akan mengatakan apapun tentang Istana Naga. Dengan cara ini, reputasi Istana Naga tidak akan rusak. Lan Zilu terus bertanya, bagaimana dengan Bai Zen? Ketika dia mengatakan hal itu, tatapan matanya berubah dingin. Ini semua karena hal yang tidak berguna ini. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak masalah? Bai Zen berkata bahwa dia pergi untuk menerima misi. Saya pikir dia ingin menghindari hukuman. Kalau dia mengacau, mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali. Bisakah dia menghindarinya? Lan Zilu mendengus. Kalau bukan karena adiknya, yang merupakan ahli dalam peringkat giyok, dia pasti sudah mengusirnya keluar dari Istana Naga. Kakak senior Zilu, Anda tidak perlu marah terhadap orang seperti itu. Lihat, pertarungan saudara perempuan Zilu telah dimulai. Di medan perang, selain Lan Zilu, ada pria jangkum lainnya. Dia mengenakan armor pertempuran besi hitam dan memiliki aura yang menakutkan. 4.765 Wajah Tai Zhentian dingin. Hari ini, dia bercocok tanam di dasar danau. Namun tiba-tiba, ia menerima kabar bahwa seseorang ingin menantangnya. Terlebih lagi, dia adalah pendatang baru yang baru saja memasuki sekte tersebut. Tai Zhentian tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-90 di peringkat bintang, dia berada di posisi terbawah. Tetapi untuk bisa masuk ke peringkat bintang, ada perbedaan besar antara dia dan yang lainnya. Pihak lain baru saja masuk dan menantangnya. Dia hanya bisa berkata bahwa dia sedang mencari kematian. Namun kemudian, seseorang memberitahunya bahwa orang ini adalah saudara perempuan Lan Zilu. Dia tentu tahu tentang Lan Zilu. Wajahnya langsung berubah muram. Jadi itu karena identitasnya. Jadi kenapa? Tai Zhentian tersadar kembali dan menatap sosok biru di depannya. Dia berkata dengan dingin, meskipun kamu adalah saudara perempuan Lan Zilu, aku tidak akan menahan diri hari ini. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Lan Zayu mendengus. Kau tidak perlu khawatir. Aku bukan orang yang hidup karena reputasi kakakku. Aku jenius. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Dengan itu, Lan Zayu melancarkan pukulan. Serangan ini seperti teratai salju, membawa serta udara dingin tak terbatas. Tai Zhentian meraung dan menyerang juga. Dia mengayunkan tinjunya, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan yang mengerikan. Lan Zayu adalah seorang sein es. Begitu dia menggunakan hukum esnya, dia bisa menyegel langit dan bumi. Adapun Tai Zhentian, tangan besinya dapat menghancurkan kubah surga. Ini adalah sebuah pusat kekuatan. Dalam sekejap mata, lima puluh gerakan telah berlalu. Para penonton terkejut. Meskipun Lan Zayu adalah saudara perempuan Lan Zilu, mereka tidak berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah. Menurut mereka, dia mungkin sudah dikalahkan sejak lama. Tetapi setelah lima puluh gerakan, dia tidak dirugikan. Yang lebih penting, mereka menyadari bahwa Tai Zhentian tidak menahan diri sama sekali. Ini bahkan lebih mengejutkan. Mungkinkah Lan Zayu benar-benar menakutkan? Pada gerakan ke-100, Lan Zayu melambaikan tangannya dan dunia es dan salju muncul. Dunia es yang mengerikan turun dan menyegel Tai Zhentian sepenuhnya dalam es. Kali ini, Tai Zhentian tidak bisa maju dengan cepat. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan keterkejutan. Apakah dia akan dikalahkan begitu saja? Para penonton bersorak. Tai Zhentian kalah. Lan Zayu menang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Para ahli di peringkat bintang terkejut. Sepertinya seorang jenius yang menantang surga telah tiba. Mereka harus berhati-hati di masa mendatang. Orang-orang dari istana naga mengangkat sudut mulut mereka sambil tersenyum. Lan Zilu mengangguk sedikit. Segalanya berada di bawah kendalinya. Saat berikutnya, dia mengayunkan tubuhnya dan melangkah maju. Orang-orang dari istana naga mengikutinya dari dekat. Lan Zilu melambaikan tangannya, dan dunia es dan salju mencair. Tai Zhentian, yang disegel dalam es, dilepaskan. Ketika dia keluar, seluruh tubuhnya berwarna hijau karena kedinginan. Jika hal ini berlarut-larut, organ dalamnya akan menderita radang dingin, dan fondasinya akan rusak. Setelah dia keluar, dia menatap Lan Zayu dan berkata, Peri Zayu, aku mengaku kalah. Kemudian dia menatap Lan Zilu. Terima kasih banyak kepada saudara magang senior Zilu karena telah menyelamatkan saya. Dia berbalik dan pergi. Meskipun ia kalah dalam pertempuran ini, ia kalah telak. Lawannya sangat kuat. Apa kabar? Apakah kamu terluka? Lan Zilu bertanya. Lan Zayu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku masih menahan sebagian kekuatanku. Kalau dipikir-pikir, dengan kekuatanku yang sebenarnya, aku seharusnya bisa mencapai peringkat ke-85. Begitu hal ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Lan Zayu ini benar-benar terlalu kuat. Dia hanyalah Lan Zilu kedua. Dia bahkan mungkin lebih berbakat daripada Lan Zilu. Orang-orang dari Istana Naga juga tertawa. Saudari Zayu, bakatmu jelas yang terbaik di antara para Raja Sein tingkat menengah. Tapi kali ini, seharusnya kamu berada di posisi pertama. Lin Suan yang berada di posisi pertama itu bukan apa-apa. Dia bukan apa-apa di hadapanmu. Jangan khawatir, Anda akan segera meninggalkannya jauh di belakang. Orang-orang di sekitarnya juga berdiskusi dengan bersemangat. Mereka tahu bahwa Lan Zayu tidak berada di posisi pertama kali ini. Tempat pertama adalah milik orang lain, yaitu seseorang bernama Lin Suan. Sekarang Lan Zayu sudah begitu kuat, seberapa mengerikankah Lin Suan itu? Mereka semua menebak. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Istana Naga, mereka terkejut. Jadi, Lan Zayu seharusnya menjadi yang pertama. Lin Suan itu pasti menggunakan beberapa metode tercelah untuk mendapatkan tempat pertama. Benar saja, seseorang berkata bahwa jika Lin Suan itu benar-benar kuat, dia pasti akan seperti Peri Zayu dan menantang orang-orang di peringkat bintang. Tapi di mana dia sekarang? Benar, dia hanyalah seorang jenius biasa. Dia akan segera terkubur di antara orang banyak. Peri Zayu merupakan seorang jenius yang paling mempesona. Ujian pun terdengar satu demi satu. Di puncak gunung di kejauhan, sang katak dan naga merah sangat marah hingga wajah mereka berubah hitam. Sialan, apa yang perlu dibanggakan? Dia yang pertama. Lelucon macam apa itu? Beranikah dia bertarung dengan kita saat itu? Nak, apakah kau ingin memberinya pelajaran? Kami juga akan menantang peringkat bintang. Sang naga merah menggertakkan giginya. Lin Suan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Lupakan saja, kita punya hal lain yang harus dilakukan. Ayo pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama pemuda itu. Bawa kami ke kediaman Bai Zen. Sekelompok orang itu melewati deretan gunung yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya tiba di depan sebuah gunung spiritual. Ada urat nadi spiritual tingkat tinggi di bawah gunung spiritual ini. Mereka bisa merasakan aura Dao Agung yang kaya hanya dengan berdiri di luar. Mata naga merah menyala. Tempat ini benar-benar bagus. Kediaman Bai Zen ini tidak buruk. Katak itu pun mengangguk. Ini akan menjadi rumah baru mereka di masa depan. Saya rasa tempat ini juga tidak buruk. Lin Suan juga berkata, tempat tinggal yang diberikan kepada mereka terlalu terpencil. Itu sama sekali bukan tempat untuk berkultivasi. Kali ini mereka tidak akan membiarkan Bai Zen pergi. Bai Zen, keluarlah. Raungan naga merah bergema di dalam. Matrix yang tak terhitung jumlahnya menyala. Seseorang bergegas keluar dari kediaman Bai Zen. Siapa yang begitu berani? Ada banyak ahli di dalamnya. Tidak hanya ada pelayan muda, tetapi ada juga pengurus rumah tangga tua. Mereka memandangi sosok-sosok di luar dan mengerutkan kening. Siapa kamu? Beraninya kau datang ke sini dan berperilaku kejam. Tahukah Anda siapa yang tinggal di sini? Kami di sini untuk Bai Zen. Di mana dia, katakan padanya untuk keluar dan mati. Katak itu mendengus. Tidak bagus, mereka ke sini untuk Tuan Muda Bai Zen. Ekspresi orang-orang di dalam berubah. Kemudian, mereka berkata, Tuan Muda Bai Zen tidak ada di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, kembalilah nanti. Selagi mereka bicara, mereka hendak mengusirnya. Naga merah mencibir, Tidak di sini. Saya pikir dia tidak berani keluar. Dia berjalan maju. Beraninya kau. Pengurus rumah tua itu berteriak dengan marah dan membentuk barisan untuk menghalangi mereka masuk. Susunan itu berkedip-kedip dan menutupi langit dan bumi. Menggunakan arai di depan Benhuang, sang naga merah mencibir dan mengayunkan cakar naganya, terus-menerus menghancurkan susunan tersebut. Susunan di sekelilingnya retak. Di pihak Lin Suan, dia memimpin orang-orangnya. Dengan sekejap, binatang buas itu memindahkan mereka ke dalam. Ia datang ke kediaman itu dan memandang ke segala arah, menyelubungi seluruh kediaman itu. 4766 Semua orang di dalam rumah besar itu tercengang. Siapakah orang-orang ini? Mereka sangat menakutkan. Mereka dapat menghancurkan formasi mereka dengan mudah. Nak, bagaimana? Apakah kamu menemukan orang itu? Sang naga merah bertanya. Lin Suan sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak ada di sana. Dengan teknik mata jiwanya, dia dapat melihat seluruh rumah dalam sekejap. Dia benar-benar tidak dapat menemukan sosok Bai Zen. Kemana dia pergi? Katak itu menatap kepala pelayan tua itu. Kepala pelayan tua itu berkata, Tuan Mudabai pergi untuk menjalankan misi. Ini adalah rumahnya. Cepatlah pergi. Nyah. Katak itu menamparkan kepala pelayan tua itu. Tempat ini milik kita mulai sekarang. Apa? Kepala pelayan tua itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Yang lain bahkan lebih terkejut. Orang-orang ini ingin memaksa masuk. Lin Suan berdiri di depan dan berkata, kami adalah orang-orang yang memasuki Sekte Dao. Secara logika, kami seharusnya ditempatkan di rumah kami sendiri. Tetapi Bai Zen menggunakan statusnya untuk memberi kita tempat terpencil yang tidak cocok untuk berkultivasi. Bahkan jika Anda pergi ke para tetua, kami punya alasannya. Cepatlah pergi. Panggil Bai Zen dan biarkan dia berlutut dan menerima kematiannya. Semua orang di rumah itu tercengang. Para pendatang baru ini terlalu sombong. Serang bersama, kepala pelayan tua itu berteriak dengan marah. Para pelayan tempur di sekitarnya semua menyerbu ke depan. Ada lebih dari 20 pelayan tempur di bawah Bai Zen. Itu benar-benar mengerikan. Namun, itu sia-sia. Dalam sekejap mata, mereka ditindas oleh kodok dan naga merah. Lin Suan melancarkan gerakan dan melumpuhkan kultivasi mereka saat itu juga. Orang-orang ini putus asa. Tanpa kultivasi mereka, mereka tidak ada bedanya dengan semut. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, mereka mungkin menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Saudara Bai, apakah Anda di sana? Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Pada saat ini, suara keras dan jelas terdengar dari kejauhan. Kemudian, sebuah sosok berdiri di sembilan langit. Pria ini hanya memiliki satu mata. Ia mengenakan jubah ungu dan berambut pendek. Ia tampak sangat cakep. Setelah dia tiba, dia mulai turun. Di bawah, kepala pelayan tua dan yang lainnya berlutut di tanah dan bersujud. Tuan Mudamo, tolong balaskan dendam kami. Orang ini melumpuhkan kami dan ingin membunuh Tuan Mudabai. Tuan Mudamo, tolong hentikan mereka. Mendengar ini, Modusing mengerutkan kening. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Siapakah orang-orang ini? Bagaimana mereka bisa begitu berani? Kamu berasal dari mana? Beranikah kau berbuat kejam di Sekte Dao? Mata Modusing berseri-seri dengan niat membunuh. Todd berdiri dan mendengus dingin. Kenapa? Kita juga murid Sekte Dao. Tidak bisakah kita melakukan itu? Tuan Mudamo dan yang lainnya baru saja bergabung dengan Sekte Dao dan merupakan sekelompok pendatang baru. Ketika mereka meminta Tuan Mudamo untuk mengambil tindakan, pengurus rumah tangga tua itu meraung. Lin Suan mendengus dingin. Sebelumnya, aku hanya melumpuhkanmu dan memberimu jalan keluar. Namun, kau benar-benar bertindak gegabuh. Kau ingin orang lain membunuhku. Jika begitu, kau tak perlu meneruskan hidup. Cahaya kemasan memancar dari matanya dan seketika memadamkan jiwa kepala pelayan tua itu. Pembantu rumah tangga tua itu menjerit histeris. Hati dan jiwanya hancur, dan ia jatuh ke tanah. Bukan hanya itu saja, jiwa lebih dari 20 pelayan tempur di sekitarnya juga langsung terbunuh. Beranikah kamu untuk bergerak? Modusim meraung. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Jantungnya bergetar, sungguh mengerikan jiwa orang ini. Dia benar-benar telah membunuh orang-orang ini dalam sekejap. Namun, dia benar-benar marah. Menyerang orang-orang ini di depannya, apakah ini merupakan tantangan baginya? Nak, pendatang baru di Sekte Dao benar-benar tidak tahu aturan. Hari ini, aku akan memberitahu kalian aturan Sekte Dao. Aturan Sekte Dao, Lin Suan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu. Kami memasuki Sekte Dao sebagai tempat pertama ujian. Apakah kita datang ke sini hanya untuk diganggu? Bai Zen memberi kita tempat tinggal kultivasi yang terpencil. Apakah menurutmu ini sesuai dengan aturan Sekte Dao? Ada hal seperti itu. Modusim tercengang. Wajahnya berubah dingin. Todd mencibir. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu juga tahu kalau Bai Zen tidak mengikuti aturan. Dia bahkan mencoba membunuh kita dengan pemburunya. Dia sudah melanggar aturan berkali-kali. Mengapa kita harus membicarakan aturan dengannya? Modusim mendengus dingin. Bahkan jika dia tidak mengikuti aturan, tentu saja akan ada orang yang akan menjaganya. Tapi kalian bertindak gegabuh. Aku ingin tahu dari mana kalian mendapatkan kekuatan itu. Apa yang kamu inginkan? Lin Suan mengerutkan kening. Aku akan menekanmu dan mengirimmu ke para tetua. Kalian tidak punya hak untuk memasuki Sekte Dao. Setelah berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah. Telapak tangannya membentuk segel. Hukum yang tak terhitung jumlahnya memadat dan membentuk lukisan gunung dan sungai. Itu seperti dunia nyata, menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Pemuda di belakang Lin Suan berseru. Tidak bagus, cepat mundur. Dia adalah Modusing, peringkat ke-81 di daftar bintang. Dia sangat kuat. Kalian bukan tandingannya. Cepatlah mengaku kalah. Nalan Li yang terkejut. Peringkat ke-81 dalam daftar bintang. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, Lan Zayu hanya pernah menantang seseorang yang berada di peringkat 90 dalam daftar bintang. Orang itu sudah sangat menakutkan. Orang ke-81 ini pasti telah melampaui Tai Zhentian itu. Apakah mereka benar-benar dapat menahannya? Namun, ketika dia memikirkan legenda Lin Suan, Naga Merah, dan yang lainnya, dia menarik napas dalam-dalam. Mungkin orang-orang ini dapat terus menciptakan keajaiban. Diselimuti oleh lukisan gunung dan sungai, Modus Sing mendengus dingin. Pendatang baru adalah pendatang baru. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapanku. Ini pelajaran untukmu. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah bisa memasuki Sekte Dao. Sambil berbicara, dia ingin pergi dengan lukisan gunung dan sungai. Sepertinya dia ingin memperbaiki Lin Suan dan yang lainnya. Alam suci belaka ingin menjebak kita. Tidakkah menurutmu itu terlalu menggelikan? Dalam lukisan gunung dan sungai, Lin Suan merasakan kekuatan hukum yang mengerikan di sekelilingnya. Dia mendengus dingin. Cahaya kemasan muncul di matanya, berubah menjadi pedang suci, menyapu ke segala arah. Ledakan-ledakan. Dalam lukisan gunung dan sungai, langit dan bumi tampak terbalik. Tampaknya tidak dapat menahan tatapan ini. Bagaimana ini mungkin? Modus Sing berbalik dengan ekspresi terkejut. Orang ini bisa menggoyahkan lukisan gunung dan sungainya. Sepertinya aku meremehkanmu. Tidak heran kau berani datang ke sini dan bersikap begitu kejam. Jadi kau bukan seorang jenius biasa. Tapi kenapa? Dia membentuk segel lain dengan telapak tangannya dan berteriak dingin. Pindahkan gunung dan penuhi lautan. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang hancur berkumpul lagi. Tidak hanya itu, mereka menjadi semakin menakutkan. Mereka ingin sepenuhnya menekan Lin Suan dan yang lainnya. Aku lihat, aku hancurkan. Tatapan mata Lin Suan menyapu. Api emas berkobar, membakar semua yang ada di jalurnya. Api ilahi, membakar sembilan surga. Pada saat itu, lukisan gunung-gunung dan sungai-sungai hancur total, berubah menjadi abu dalam kobaran api. Engah. Modusing memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin, kau merusak lukisanku tentang gunung dan sungai? Dia tidak bisa menerimanya. Pemuda yang ditekan oleh Lin Suan bahkan lebih ketakutan. Dia begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Ini adalah Modusing, peringkat ke-81. Dia jauh lebih kuat dari Tai Zensan. Melukis gunung dan sungai adalah teknik terbaiknya. Tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak dapat menahan tatapan sekilas dari pihak lainnya. Sebenarnya makhluk ilahi macam apa ini? Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. 4.767 Siapakah sebenarnya Anda? Modusing menggertakan giginya dan bertanya. Dia tidak percaya seorang pendatang baru bisa sekuat itu. Saya Lin Suan. Kembalilah dan katakan pada Bai Zen untuk datang ke sini dan menerima kematiannya. Modusing menggertakan giginya dan mendengus. Dia berbalik dan pergi. Lin Suan tidak menghentikannya karena dia tahu aturan sekte tersebut. Berkelahi boleh saja, tetapi membunuh tidak diperbolehkan. Kecuali jika kedua belah pihak berhadapan dalam pertarungan hidup dan mati, dan itu harus disepakati. Tetapi meskipun dia tidak membunuh, dia tetap akan melakukan hal yang sama. Dia bisa membuktikan dominasinya. Dengan lambayan tangannya, api ilahi sembilan matahari muncul dan membakar tubuh kepala pelayan tua dan para pelayan perang menjadi abu. Dia berkata kepada naga merah dan yang lainnya, bereskan semuanya. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat tinggal kita. Di sisi lain, Modu Xing meninggalkan kediaman Bai Zen dan terbang ke kejauhan. Wajahnya jelek sekali. Kali ini, dia datang untuk mencari Bai Zen. Siapa yang mengira dia akan bertemu lawan yang begitu menakutkan? Lin Suan. Dia ingat orang ini. Orang ini sangat kuat. Ketika dia berhasil, dia pasti akan menantangnya lagi. Sambil berpikir, dia segera menelan pil. Kali ini, dia menderita serangan balik dari kekuatan ilahi. Namun untungnya, ia berada di peringkat ke-81 dalam peringkat bintang. Ia diberi banyak sumber daya dan pil setiap bulan. Dia mengambil sebotol pil penyembuh dan menelannya. Dalam perjalanan, dia melewati medan perang kuno. Orang-orang di sekitarnya belum pergi. Mereka masih berdiskusi. Modu Xing tertegun. Dia berhenti dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Melihat hal ini, orang-orang di sekitarnya segera membungkuh dan memberi hormat kepada kakak seniormo. Ada tantangan di sini sebelumnya. Pendatang baru, Lan Zayu, menantang Tai Zen Tian yang menduduki peringkat ke-90 di peringkat bintang baru. Pada akhirnya, dia menang dan menggantikan Tai Zen Tian. Modu Xing tercengang saat mendengar ini. Pendatang baru lagi, apa yang salah kali ini? Mengapa ada begitu banyak pendatang baru yang menakutkan? Murid-murid yang lain melihat ini dan berkata, kakak seniormo, jangan khawatir. Latar belakang Lan Zayu ini tidak biasa. Dia adalah adik kakak senior Lan Zilu dan seorang jenius teratas dari klan biru. Terlebih lagi, meskipun dia bukan yang pertama kali ini, dikatakan bahwa tempat pertama, Lin Xuan, menggunakan cara tercelah untuk menang. Lan Zayu inilah nomor satu yang sebenarnya. Benar, Lin Xuan itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Peri Zayu. Aku rasa dia tidak akan bisa masuk ke dalam peringkat bintang dalam kehidupan ini. Sekelompok orang itu mengangguk. Mendengar ini, wajah Modu Xing menjadi hitam dan dia memuntahkan darah. Lin Xuan, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Bukankah dia pemuda yang telah mengalahkannya hanya dengan sekali pandang? Pihak lain tidak akan pernah bisa masuk peringkat bintang. Lelucon macam apa ini? Pihak lain itu sangat menakutkan. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Lan Zayu. Kakak seniormu, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Murid-murid di sekitar semuanya terkejut. Orang di depannya berada di peringkat ke-81 dalam peringkat bintang. Dia jauh lebih menakutkan daripada Tai Zantian. Siapakah yang dapat melukainya? Modu Xing menggertakkan giginya. Apa yang bisa dia katakan? Bisakah dia mengatakan bahwa dia dikalahkan oleh satu tatapan dari Lin Xuan? Itu akan sangat memalukan. Anda tidak perlu memperhatikan kambuhnya cedera lama Anda. Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Jadi ini adalah kambuhnya cedera lama. Ku dengar kakak seniorku pernah menjalani misi yang sangat sulit sebelumnya. Mungkin dia terluka selama pertempuran itu. Kelompok murid yang dibahas di sini. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mengalahkan Modu Xing adalah Lin Xuan yang tidak mereka kagumi. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh Lin Xuan dalam satu gerakan. Ekspresi macam apa yang akan ditunjukkan orang-orang ini ketika mereka mengetahui kebenarannya? Berita tentang tantangan Lan Zayu yang berhasil menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh sekte Dao tahu bahwa seorang jenius yang sangat menakutkan telah tiba. Namanya adalah Lan Zayu, dan masa depannya tidak terbatas. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa Lin Xuan, yang menempati posisi pertama dalam penilaian, telah menggunakan cara yang tercelah. Tentu saja, alasan mengapa berita itu menyebar begitu luas pasti karena Istana Naga telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Mereka ingin menekan Lin Xuan. Mereka ingin membangun momentum untuk Lan Zayu. Rumah Bai Zhen telah menjadi rumah besar Lin Xuan dan yang lainnya. Pemuda yang sebelumnya ditindas telah diberi pelajaran dan disiksa oleh mereka, lalu menjadi bawahan mereka. Nalan Liang keluar untuk menyelidiki. Ketika dia kembali, wajahnya agak jelek. Sial, orang-orang ini mengatakan bahwa polisi itu tercelah. Tidakkah mereka tahu bahwa Istana Naga adalah yang tercelah? Naga Merah dan yang lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Bukankah itu hanya menantang orang ke-90? Lin Xuan telah menghancurkan orang ke-81 dengan satu tatapan. Apakah orang-orang ini tidak tahu? Pemuda yang telah ditekan oleh mereka bernama Yuren. Pada saat ini, dia juga terkesan dengan kekuatan Lin Xuan dan berkata dengan hormat. Lin Gongzi pernah mengalahkan Mo Du Xing. Hanya sedikit dari kita yang melihatnya. Tidak ada yang melihatnya. Mo Du Xing pasti tidak akan mengatakannya, jadi wajar jika tidak ada yang tahu. Dengan kekuatan Tuan Muda, jika dia ingin menjadi terkenal, dia bisa langsung menantang mereka. Pergi ke Medan Perang Kuno untuk bertempur. Pada saat itu, seluruh sekte Dao akan tahu. Nak, dengan kekuatanmu, kau bisa menghancurkan daftar bintang dalam hitungan menit. Kata-katak itu. Nalan Liang dan yang lainnya juga mengangguk. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik. Naga Merah bertanya, apakah daftar baru itu terlalu lemah? Mengapa kamu tidak menantang daftar giok itu? Pada saat itu, Anda dapat langsung mengambil daftar giok itu. Mari kita lihat apakah orang-orang ini masih berani bersikap sombong. Namun, Lin Xuan masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik. Naga Merah itu tersentak. Kau tidak mungkin berpikir untuk menantang daftar Xuan secara langsung, kan? Yu Ren juga tercengang. Daftar Xuan. Orang-orang yang ada di daftar Xuan, yang teratas, semuanya merupakan eksistensi yang dapat bersaing dengan orang suci agung. Orang-orang seperti itu sangat menantang surga sehingga mereka berada di puncak alam Raja Suci. Meskipun Lin Xuan kuat, dia adalah Saint King tahap awal. Selain itu, perbedaan antara daftar bintang dan daftar Xuan terlalu besar. Lin Xuan berkata, tujuanku bukanlah daftar ini, tetapi menara jurang suci. Saya ingin menantang menara abis suci secara langsung. Dalam beberapa hari terakhir, melalui pengenalan Yu Ren, dia juga memahami bahwa ketiga tempat warisan semuanya memiliki daftar bintang, daftar giok, dan daftar Xuan, yang mewakili kekuatan para pengikut di setiap ortodoksi. Selain itu ada pula daftar kemuliaan sekret abis. Hal ini tidak terbatas pada tiga ortodoksi saja, tetapi juga para ahli di seluruh kota sekret abis. Daftar kemuliaan sekret abis di peringkat berdasarkan peringkat kekuatan di menara sekret abis. Nomor satu saat ini adalah Kun Pengzi, Be Ming. Dia berhasil mencapai puncak dan dimahkotai sebagai Raja Mahkota. Saat ini dia adalah nomor satu. Yang kedua dalam daftar kemuliaan adalah Pangeran Naga, Long Wu. Kedua orang ini jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Total ada 99 lantai di menara sekret abis. Selama seseorang berhasil mencapai satu lantai, mereka akan dapat masuk ke dalam daftar. Seiring bertambahnya jumlah lantai, kecepatan peningkatan dan berbagai data komprehensif akan ditampilkan. Pemeringkatan akan dilakukan. Tujuan Lin Xuan adalah menjadi kaisar agung, dan dia tidak peduli dengan para ahli jenius biasa. Dia ingin bersaing dengan para ahli top seperti Pangeran Naga dan Kun Pengzi. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak berencana untuk bersaing memperebutkan tiga peringkat teratas di sekte Fengdao. Sebaliknya, ia ingin langsung menantang daftar kemuliaan Jurang Suci. 4768. Nalan Liang dan yang lainnya terkesiap ketika mendengar itu. Sejujurnya, tujuan mereka saat ini adalah peringkat bintang atau peringkat giok. Mereka bahkan tidak berani memikirkan peringkat Xuan. Namun, tujuan Lin Xuan adalah menara Jurang Suci. Harus dikatakan bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Nah, kamu punya ide sendiri. Namun, jika kamu tidak ingin masuk ke Star Ranking atau Xuan Ranking, maka kita akan mulai. Kata Naga Merah. Lin Xuan mengangguk. Tentu, hati-hati. Kita masih mengumpulkan kekuatan. Jangan cari masalah dengan Pangeran Naga sekarang. Wilayah kekuasaannya terlalu tinggi sekarang. Mari kita perkuat diri kita terlebih dahulu. Yang terbaik adalah mendirikan organisasi kita sendiri dan membongkar Istana Naga sedikit demi sedikit. Percayalah, Istana Naga dan Pangeran Naga akan masuk neraka. Ya, Naga Merah mengangguk. Mereka kemudian bersiap untuk berpisah. Yuren tetap tinggal untuk menunggu Bai Zen. Bagaimanapun, Bai Zen telah menggunakan identitasnya untuk menyita tempat tinggal dan sumber daya mereka sebagai pendatang baru. Ketika mereka kembali, mereka akan melunasi hutangnya. Mereka akan membiarkan Bai Zen tahu apa itu penyesalan. Lin Xuan meninggalkan Sekte Pat dan menuju ke Menara Sekret Abis. Menara Sekret Abis sangat terkenal di kota kuno Sekret Abis. Menara itu tergantung di atas sembilan langit dan dapat dilihat tanpa bertanya kepada siapapun. Lin Xuan terbang sampai ke Menara Sekret Abis dan akhirnya tiba di dekatnya. Dia merasakan aura mengerikan datang dari atas dan menarik nafas dalam-dalam. Tidak banyak orang di sekitar karena tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk datang ke Menara Sekret Abis. Namun, masing-masing dari mereka sangat kuat. Lin Xuan, yang merupakan Raja Suci tingkat menengah, segera menarik perhatian. Beberapa orang saling memandang dan berdiskusi. Beberapa orang mencibir. Beraninya dia datang ke Menara Sekret Abis dengan kultivasi seperti itu. Dia pasti sudah lelah hidup. Menurut mereka, bahkan jika Anda seorang jenius tingkat atas, Anda setidaknya harus berada di puncak alam Raja Suci. Setidaknya, kamu harus berada di tahap akhir Saint King Rilem. Saint King Rilem tingkat menengah terlalu sulit. Itu tidak cukup. Beberapa orang di depan bersikap sombong saat mereka bergerak maju dengan cepat. Lin Xuan tampak tenang dan mengabaikan mereka. Bagaimana semut bisa tahu apa yang dipikirkan naga? Saat ia tiba di Menara Sekret Abis, ia dihentikan karena untuk memasuki Menara Sekret Abis diperlukan kristal suci. Dia tidak tahu itu. Yuren tidak memberitahunya, tetapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan kekuatan Yuren, tujuan hidupnya mungkin adalah peringkat bintang atau peringkat diok. Menara Holy Abis merupakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh pihak lain, jadi wajar saja jika dia tidak akan memperdulikannya. Tentu saja, dia tidak tahu apa saja persyaratannya. Lin Xuan sedikit mengernyit. Orang-orang yang mengejeknya berhenti sekali lagi dan menoleh untuk menatapnya. Mereka semua mulai tertawa. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Bocah ini bahkan tidak punya Saint Crystals, tapi dia ingin datang ke Holy Gull of Tower. Saya tidak tahu dari gunung mana dia berasal, tetapi dia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya setelah mengetahui bahwa Menara Sekret Abis adalah tanah suci. Namun, bagaimana mungkin ada hal yang baik seperti itu di dunia ini? Orang seperti dia mungkin tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini sepanjang hidupnya. Dua orang di depannya mencibir dan memandang rendah ke arahnya. Lin Xuan mengangkat kepalanya, cahaya kemasan bersinar di matanya. Ledakan. Engah. Tekanan jiwa yang kuat langsung mengalir keluar. Jiwa mereka bergetar, seolah-olah mereka sedang terkoyak. Keduanya batuk darah dan mundur, wajah mereka menjadi pucat. Semut terkutuk, kau berani menyerangku secara diam-diam. Percayakah kau bahwa aku tidak akan membunuhmu? Aura pembunuh kedua pria itu meluap. Bahkan ada aura naga di sekitar mereka. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Seseorang benar-benar berani menyerang di luar Menara Teluk Suci. Lin Xuan juga terkejut. Orang-orang ini ternyata memiliki aura Dao Naga. Apakah mereka dari klan naga? Namun, ia dengan cepat membantah kemungkinan itu. Mereka bukan dari klan naga, tetapi dari kelihatannya, mereka seharusnya dari Sekte Dao atau Istana Naga. Tampaknya Pangeran Naga telah memberikan keuntungan kepada orang-orang ini ketika ia mendirikan Istana Naga. Dugaannya benar. Istana Naga didirikan oleh Pangeran Naga Suci. Orang-orang di sekitarnya telah bergabung dengan Istana Naga untuk mengikuti Pangeran Naga. Namun, mereka juga harus mendapatkan keuntungan. Kalau tidak, tidak akan ada yang mengikuti Pangeran Naga. Oleh karena itu, memasuki Istana Naga akan memberikan seseorang kekuatan aura naga. Semakin besar kontribusi yang diberikan kepada Istana Naga, semakin banyak aura naga yang akan didapatkan. Mereka yang memberikan kontribusi luar biasa bahkan akan diajari seni rahasia klan naga oleh Pangeran Naga. Dua orang di depan memang dari Istana Naga. Yang satu bernama Zhou Yifeng, dan satunya lagi bernama King Liu. Keduanya memiliki kekuatan yang mengerikan dan berada di peringkat Suan. Mereka juga ahli di Istana Naga. Kapan mereka pernah menderita luka seperti itu? Pada saat itu, mereka sangat marah. Bocah sialan, beraninya kau menyerang kami secara diam-diam. Lin Suan mencibir. Apakah aku bukan seekor semut di matamu? Anda agung dan perkasa. Mengapa anda takut pada serangan semut? Karena kamu terluka karenaku, itu artinya kamu tidak berarti apa-apa. Apa hakmu untuk meremehkanku? Zhou Yifeng dan King Liu gemetar karena marah. Sombong, terlalu sombong. Bocah, menyinggung kami akan berakhir buruk untukmu. Keduanya melangkah maju, melepaskan niat membunuh yang tajam. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka jiwa Lin Suan begitu kuat. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka mengenal Zhou Yifeng dan King Liu. Mereka berdua adalah ahli di puncak alam Raja Suci. Jika mereka berdua bekerja sama untuk menghadapi Raja Suci tingkat menengah, pihak lainnya pasti tidak akan mampu menolak. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Apakah mereka dari Istana Naga? Dia tidak keberatan membunuh mereka di sini. Berhenti. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dingin. Seorang pria berjalan keluar dari Holy Gull of Tower. Dia mengenakan baju besi yang menyala-nyala dan memiliki aura yang kuat. Zhou Yifeng dan King Liu terkejut. Mereka segera membungkuh dan memberi hormat kepada Jenderal Dewa Seng Yuan. Yang lainnya juga membungkuh. Jenderal Ilahi Seng Yuan. Itu adalah gelar bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Menara Teluk Suci. Mereka semua memiliki asal-usul yang berbeda-beda. Sebagian berasal dari sekte besar, sebagian dari keluarga kuno, dan sebagian bahkan berasal dari tiga ortodoksi besar. Namun, sejak mereka bergabung dengan Menara Teluk Suci dan menjadi Jenderal Ilahi Seng Yuan, mereka hanya memiliki satu identitas, yaitu Jenderal Ilahi. Semua yang mereka lakukan adalah untuk melindungi keamanan Menara Teluk Suci. Sekarang setelah terjadi perkelahian di luar, Jenderal Ilahi Seng Yuan keluar. Beraninya kamu menimbulkan masalah di sini. Katanya dengan dingin. Kulit kepala Zhou Yifeng dan King Liu menjadi mati rasa. Kami tidak berani. Anak nakal inilah yang menyerang lebih dulu. Jenderal Ilahi Seng Yuan memandang Lin Xuan. Lin Xuan berkata sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Salam, senior. Ini pertama kalinya saya berada di Holy Gulliver Tower dan saya tidak tahu aturannya. Mereka berdua yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Bukankah tujuan kultivasi adalah untuk menjadi gigih dan melampaui segalanya? Mereka harus dibunuh karena meragukan saya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bocah ini berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Jenderal Suci Seng Yuan. Namun, Jenderal Dewa Seng Yuan tertegun dan mengangguk sedikit. Dia pantang menyerah dan tidak tunduk atau sombong. Jalan seni bela diri adalah angin. Jarang sekali melihat pemuda sesombong itu. Karena ini pertama kalinya Anda di sini dan Anda tidak tahu peraturannya, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Orang-orang di sekitar menjadi gila ketika mendengar hal itu. Di masa lalu, ada orang yang menyerang di dekat Menara Teluk Suci, tetapi mereka langsung dibunuh oleh Jenderal Ilahi Seng Yuan. Mereka tidak menyangka akan membiarkan bocah nakal ini pergi kali ini. 4.769 Perkataan Jenderal Ilahi itu mengejutkan. Namun, Jenderal Suci Seng Yuan adalah sosok yang seperti dewa di sini. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya, jadi mereka hanya bisa pergi. Zhou Yifeng dan Zhou Suanji bahkan tidak berani memasuki Holy Abyss dan kembali ke Sekte Dao. Jenderal Ilahi Seng Yuan juga berbalik untuk memasuki Menara Holy Abyss, tetapi pada saat itu, Lin Suan berteriak, Senior, harap tunggu. Jenderal Ilahi Seng Yuan berbalik dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu inginkan? Ini pertama kalinya Junior ke sini dan tidak tahu bahwa Saint Crystals diperlukan untuk masuk. Bisakah Senior meminjamkan saya beberapa Saint Crystals? Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Orang-orang di sekitar menjadi heboh saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menargetkan Jenderal Dewa Seng Yuan. Apakah dia lelah hidup? Jenderal Ilahi Seng Yuan juga tercengang. Aku bisa meminjamimu sebagian, tapi bagaimana kalau kau tidak bisa membayarnya kembali? Lin Suan berkata, Aku adalah murid Sekte Dao. Bahkan jika aku tidak dapat membalas budimu 10 kali lipat, aku akan membalas budi senior dengan sumber daya atau harta yang nilainya sama. Seseorang dari Sekte Dao, Jenderal Ilahi Seng Yuan menyipitkan matanya. Sekte Dao telah menghasilkan anak yang menarik. Semua orang menjadi gila. Kapan Sekte Dao menghasilkan orang gila seperti itu? Bagus. Sang Jenderal Ilahi tersenyum. Kau menarik perhatianku. Katakan padaku, berapa banyak kristal suci yang kau inginkan? Junior benar-benar tidak tahu aturan Menara Holy Abyss. Jenderal Ilahi Seng Yuan berkata bahwa setiap kali Anda memasuki Menara Holy Abyss, Anda membutuhkan 10 kristal suci. Selain itu, kristal suci dibutuhkan untuk memasuki setiap level Menara Holy Abyss. 10 untuk tingkat pertama, 20 untuk tingkat kedua, 30 untuk tingkat ketiga, dan seterusnya. Kamu juga akan diberi hadiah untuk setiap level yang kamu lalui. Melewati level pertama akan memberimu 20 saint kristals, dan melewati level kedua akan memberimu 30 saint kristals. Dan seterusnya. Tergantung pada levelmu dan waktu yang kamu lalui, kamu akan mendapat peringkat di papan kemuliaan Holy Abyss. Anda juga akan diberikan hadiah berbeda berdasarkan peringkat Anda. Kau akan mengerti setelah kau masuk. Aku tidak perlu menjelaskannya secara rincin. Karena kamu baru saja tiba, aku akan memberimu 20 kristal suci terlebih dahulu. 10 untuk Menara Holy Abyss dan 10 untuk tingkat pertama. Tapi kau harus membayarku 200 saint kristals. Apa kau sudah memikirkannya? Terima kasih senior, saya sudah memikirkannya. Dengan gerakan tangannya, General Ilahi mengeluarkan sebuah tas dan melemparkannya ke linsuan. Ada 20 kristal suci di dalamnya, jadi setelah satu tahun, kembalikan 200 kepadaku. Jika kau tidak mampu melakukannya, jangan salahkan aku karena pergi ke Sekte Dao dan mencarimu secara pribadi. Hal itu wajar saja. Linsuan memegang kristal suci dan tersenyum. Menurutnya, dia bahkan tidak perlu waktu satu tahun. Dalam tiga bulan, dia akan mampu membayar pihak lain 10 kali lipat. Kemudian, General Ilahi Seng Yuan pergi. Yang lainnya menatap linsuan seolah sedang melihat monster dan pergi satu demi satu. Linsuan mengambil 20 kristal suci dan membayar 10 sebelum memasuki Menara Jurang Suci. Setelah masuk, dia menghela nafas. Begitu mereka masuk, mereka disambut oleh aula yang luas. Ada banyak orang di dalam yang bertukar pengalaman atau beristirahat. Di sisi aula, ada tangga yang seharusnya mengarah ke lantai pertama. Aku penasaran apa yang ada di lantai pertama Menara Teluk Suci. Linsuan berpikir sambil berjalan. Pada saat yang sama, tiga sosok berjalan turun dari atas, berdiskusi sambil berjalan. Sial, aku tidak menyangka lantai pertama begitu mengerikan. Benar saja, saya menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli 10 saint kristal. Saya pikir saya bisa lolos, tetapi sekarang tampaknya sangat disayangkan. Tak ada cara lain, ular piton terbang itu terlalu cepat. Ia lebih cepat dari kita dan kita tidak bisa menyerangnya sama sekali. Beberapa di antara mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka memasuki Menara Sekret Abyss dan mereka gagal. Di depan mereka berdua, ada seorang pria parubaya yang tertawa. Jika ini pertama kalinya, akan baik-baik saja setelah beberapa kali. Jelas saja, dia adalah senior mereka dan memiliki banyak pengalaman. Pada saat ini, dia memberi nasihat kepada mereka berdua. Umumnya, orang-orang ini dipimpin oleh para senior mereka. Sangat sedikit orang yang datang sendiri seperti Linsuan dan tidak tahu tentang Saint Kristals. Lantai pertama, Flying Piton. Kecepatan, Linsuan menyipitkan matanya. Dua orang yang gagal itu adalah Saint King Puncak dan seharusnya adalah para jenius muda. Jika orang-orang seperti itu tidak bisa lulus, Menara Sekret Abyss memang menantang. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke lantai pertama. Ada sebuah pintu di lantai pertama. Itu bersinar dengan cahaya suci. Linsuan menaruh 10 kristal suci di atasnya. Pintu terbuka dan Linsuan masuk. Setelah masuk, ia mendapati bahwa itu adalah dunia yang aneh, ruang yang independen. Di depannya terhampar dataran sejauh mata memandang. Linsuan melangkah maju dan melihat sekeliling dengan waspada. Hembusan angin bertiup kencang dan kekosongan di belakangnya retak. Aura mengerikan menghampirinya. Linsuan berbalik dan menamparnya. Namun, telapak tangannya mengenai udara kosong dan cahaya mengenainya, membuatnya terpental. Ledakan. Dia terbang dalam jarak yang jauh dan menghantam tanah hingga membentuk ngarai. Linsuan berdiri, alisnya berkerut erat. Kecepatan yang luar biasa. Ini hampir mengejar kecepatan light. Berdengung. Tidak ada sosok yang muncul, hanya suara pelan sesuatu yang menerobos udara. Kemudian, ada puluhan ribu suara yang keluar dari tubuh Linsuan. Dia terus mundur dan wajahnya berubah muram. Seekor flying python saja ingin menerobos pertahanannya. Sungguh lelucon. Dengan suara gemuruh, tubuhnya mekar. Dengan bunyi dentang, bayangan hitam mundur. Linsuan melihatnya dengan jelas sekali ini. Itu adalah ular piton raksasa sepanjang sekitar 2 meter dengan sayap hampir transparan di punggungnya yang mengepak dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, retakan muncul di ekor ular piton raksasa itu. Serangan balik Linsuan telah melukainya. Dengan desisan lain, retakan pada ekornya sembuh dan ular piton terbang itu menghilang lagi. Linsuan mencibir. Saat itu, mata ilahi rahasia surgawinya dapat menangkap kecepatan cahaya, apalagi ular piton terbang ini. Dan sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Linsuan berdiri di sana dan tampaknya tidak membela diri. Namun, matanya bergerak cepat. Dia mampu menangkap setiap gerakan dan gerakan lawannya. Saat berikutnya, diagram prasasti surgawi berwarna emas muncul di matanya. Reinkarnasi, tekan. Mata ilahi rahasia surgawi mekar dan kekuatan reinkarnasi muncul, membentuk dua batu giling reinkarnasi untuk ditekan. Dengan suara keras, tubuh ular piton terbang itu terpental. Itu hancur berkeping-keping. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang gila. Namun, itu tidak berguna. Segera, itu ditekan oleh dua prasasti reinkarnasi. Tubuhnya berangsur-angsur memudar dan hukum langit dan bumi yang dibentuknya berangsur-angsur menghilang. Linsuan menyimpan prasasti reinkarnasi. Saat berikutnya, sebuah gerbang cahaya muncul di depannya dan pada saat yang sama, 20 kristal suci melayang di udara. Jelas ini berarti dia telah lulus tingkat pertama. Setelah menyimpan 20 kristal suci, Linsuan melangkah ke gerbang cahaya dan memasuki tingkat kedua. Setelah masuk, itu masih dataran yang membentang sejauh mata memandang. Pada saat yang sama, air terjun ke masan melayang di depannya dan mekar dengan ribuan sinar cahaya. Nama-nama terukir di sana dan yang pertama adalah Kun Peng Si. Yang kedua adalah Pangeran Naga. Melihat ke bawah, Linsuan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah daftar kemuliaan teluk suci. Terukir di dalamnya tidak diragukan lagi melambangkan kemuliaan tertinggi. Sekarang, Linsuan akan mengukir namanya. 4770. Linsuan menyadari bahwa beberapa nama di papan peringkat sangat menarik, yang berarti bahwa mereka mungkin bukan nama sebenarnya. Mereka bisa menggunakan gelar. Misalnya, Kun Peng Si adalah sebuah gelar. Nama aslinya adalah Dark North. Kebanyakan orang akan memanggilnya Kun Peng Si, dan hanya orang-orang terdekatnya yang akan memanggilnya Dark North. Karena itu, Linsuan tidak berencana untuk mengukir namanya di papan peringkat. Dia berencana untuk memberi dirinya sendiri sebuah gelar. Dia ditunjuk oleh Purple Mansion sebagai seseorang dari Immortal Grafayard, yang tidak ditoleransi oleh Immortal Path. Karena dia ditinggalkan oleh Jalan Abadi, dia akan berjalan di Jalan-Jalan Abadi. Linsuan melambaikan jarinya dan mengukir gelarnya di papan peringkat. Makanannya enak. Papan peringkat bersinar terang dan nama terukir di tempat terakhir. Itulah peringkat Linsuan saat ini, 13020. Dengan kata lain, jumlah orang di papan peringkat terbatas. Kelihatannya banyak, tetapi sesungguhnya sangat sedikit. Orang harus tahu bahwa papan peringkat tidak hanya untuk generasi muda. Banyak pakar yang lebih tua dan bahkan orang bijak agung ada di papan peringkat. Ada lebih dari 10 miliar orang di seluruh kota kuno Holy Abyss. Berapa banyak orang yang bisa datang ke Menara Holy Abyss? Mereka pastilah para jenius papan atas. Akan tetapi, bahkan jika para jenius top ini ingin berhasil masuk papan peringkat, jumlahnya masih 1 dari 10 ribu. Beberapa orang jenius bahkan tidak dapat menembus level pertama sepanjang hidup mereka. Saat nama Mad God muncul di papan peringkat, orang-orang di aula berseru. Lihat, seorang pendatang baru telah memasuki papan peringkat. Semua orang di aula merasa khawatir dan pergi untuk menyelidiki. Orang itu disebut Dewa Gila. Sungguh nama yang arogan. Namun, saat ini dia berada di posisi terakhir, artinya dia baru saja menembus level pertama. Apakah ada pendatang baru-baru-baru ini? Beberapa ahli berseru. Mereka yang dapat masuk papan peringkat, bahkan jika mereka berada di posisi terakhir, layak mendapatkan perhatian mereka. Ada yang bilang jumlahnya terlalu banyak. Meski hanya sedikit orang yang bisa datang ke sini, jumlah mereka tetap saja cukup banyak. Ada orang-orang dari tiga ortodoksi utama, klan leluhur, sekte-sekte besar, dan bahkan para pembudidaya keliling. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, pasti ada satu atau dua di antaranya. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu siapa orang itu. Ada juga yang bilang tidak apa-apa. Mereka akan menunggu di sini dan jika sudah waktunya, dia pasti akan keluar. Semua orang menganggup dan tidak pergi. Mereka menunggu di aula. Menurut mereka, tidak akan lama lagi pihak lainnya akan muncul. Hanya karena pihak lain dapat melewati lantai pertama, tidak berarti mereka juga dapat melewati lantai kedua. Perbedaan kekuatan antara setiap level sangatlah besar. Tetapi setelah menunggu cukup lama, mereka tetap tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang ini sudah kalah dan pergi? Atau apakah dia akan terus menyerang tingkat kedua? Beberapa orang bingung. Seseorang pergi melihat daftar itu dan begitu terkejut hingga ia hampir berlutut di tanah. Tidak bagus? Lihatlah dewa gila, posisinya telah berubah. Apa yang salah? Mungkinkah dia telah berhasil mencapai tingkat kedua? Banyak orang terkesiap. Dilihat dari penampilannya, Mad God ini bukanlah karakter yang sederhana. Posisinya dapat naik cukup tinggi dan dia mungkin dapat mencapai peringkat sekitar 12 ribu. Akan tetapi, ketika mereka melihat daftar kehormatan, mereka tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Lawannya sudah mencapai peringkat 9705. Dalam waktu sesingkat itu, pihak lain telah naik 3 ribu peringkat. Siapa yang bisa memberi tahu saya apa yang telah terjadi? Sial, mungkinkah ada masalah dengan daftar kehormatan? Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Orang harus tahu bahwa beberapa orang tidak dapat melampaui peringkat 3 ribu bahkan setelah puluhan tahun. Tapi sekarang, apakah pihak lain punya waktu setengah hari? Itu tercapai. Siapakah yang tahu siapa sebenarnya dewa gila ini? Sialan, kelihatannya dia sudah berhasil mencapai tingkat ke-10. Tidak mungkin, sebagian orang tidak bisa menerimanya sama sekali. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, beberapa orang mengernyitkan dahi. Itu bukan hal yang mustahil. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia merupakan seorang sage tertinggi. Terlebih lagi, dia adalah seorang sage tertinggi yang baru. Orang seperti itu langsung naik 3 ribu peringkat dan mencapai level ke-10. Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Itu memang benar. Kekuatan seorang sage tertinggi sangatlah mengerikan. Apakah ada kemungkinan lainnya? Jika dia masih muda. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang terdiam. Di antara generasi muda, bahkan Kun Pengzi dan Pangeran Naga yang kuat belum menjadi sage tertinggi. Mereka hanya berada di puncak alam penguasa sage. Dengan kata lain, sekuat apapun pemuda ini, dia hanyalah seorang penguasa bijak. Terlalu mengejutkan bagi seorang penguasa bijak untuk mencapai hasil seperti itu. Aku hanya pernah melihat situasi ini dengan Kun Pengzi dan Pangeran Naga. Dengan kata lain, pihak lain mungkin adalah putra kaisar lainnya. Tentu saja, meskipun dia bukan putra kaisar, dia tidak akan jauh darinya. Semua orang terkejut dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dewa gila ini merupakan sosok yang sebanding dengan putra kaisar. Tidak banyak kaisar di seluruh alam semesta. Mungkinkah murid ketiga telah datang ke kota kuno Holy Abyss. Lalu siapa orangnya? Keluarga Ye, keluarga Gu, klan Phoenix, atau klan Kilin. Semua orang menebak. Namun, mereka tidak tahu sama sekali. Hal ini membuat mereka semakin yakin. Semua orang ingin tahu siapa dewa gila ini. Mereka memutuskan untuk terus menunggu. Di tingkat ke-10 menara Holy Abyss, Lin Suan menyingkirkan 200 kitab suci di depannya dan kemudian memasuki pintu cahaya di depannya. Dia terus bertarung di tingkat ke-11. Meskipun 10 level pertama sulit, itu sama sekali bukan masalah bagi Lin Suan. Dia membunuh sepanjang jalan sampai dia tiba di sini. Saat memasuki lantai ke-11, pemandangan di sekitarnya berubah. Bukan lagi dataran, melainkan gunung berapi. Apalagi lawan yang muncul jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya tingkat ke-10 merupakan titik balik yang dapat menghentikan kebanyakan orang. Seekor buaya yang menyala-nyala berjalan keluar dari gunung yang menyala-nyala, sambil memegang kapak raksasa di tangannya. Api iblis yang mengerikan membakar sembilan surga. Dia menyerang dengan agresif. Lin Suan mendengus dingin dan tidak menggunakan apapun lagi. Dia mendorong tubuh ilahi sembilan yang hingga batas ekstrim dan bertarung dengannya. Kedua kubu saling bertukar 10 jurus. Tubuh buaya yang menyala itu hancur dan berubah menjadi api yang tak berujung. Ia menghilang antara langit dan bumi. Lin Suan menghela napas panjang lega. Api kematian lawannya diserap oleh api ilahi sembilan yang, menyebabkan fisiknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Menara Holy Abyss. Dia bisa merasakan peningkatan kekuatannya yang nyata selama pertempuran. Tidak mengherankan jika banyak orang ingin datang ke tanah suci ini. Dia melanjutkan ke tingkat ke-12. Lin Suan menyerang habis-habisan, baik menggunakan teknik pedang, hukum, teknik mata, fisik, atau berbagai metode. Akhirnya, ia tiba di tingkat ke-20, dan hanya butuh waktu setengah hari. Orang-orang di luar menjadi gila. Hal ini karena mereka menemukan bahwa peringkat Medgat telah naik dari 9.700 hingga 6.200. Ada yang langsung pingsan, tetapi lebih banyak lagi yang bergegas datang saat mendengar berita itu. Untuk sesaat, aula itu dipenuhi orang. Perlu diketahui bahwa setiap tingkat Menara Holy Abyss memiliki ruangnya sendiri dan dapat dikatakan sangat luas. Namun, saat ini tampaknya agak ramai. Orang bisa membayangkan berapa banyak orang yang datang. Tak ada cara lain. Dewa gila terlalu menakutkan. Semua orang mengira dia adalah kaisar lainnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.